Assalamualaikum sahabat Garmin Semoga di hari ini kita semua selalu diberi kesihatan dan rezeki yang melimpah Di video kali ini saya akan memperbaiki jam tangan Garmin Panik 3 Dikirim dari Bintaro, Pesanggarahan, Jakarta Dikirim atas nama Bapak Zulhar Nain Katili Dan tentunya saya ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Anda Semoga sukses selalu untuk Anda sehat sekeluarga dan rezekinya tambah lancar Untuk kerusakan yang dikonfirmasikan ya Saat di cas menyalah tulisan Garmin lalu mati ya Lebih jelasnya langsung saja kita coba Kita cas Tidak menyalah ya Mungkin kurang pas untuk konektor casnya Kita cek dulu untuk casnya ya Kita apo Masih bagus ya Masih menyambung Dan langsung saja kita eksekusi ya Kita buka semua bautnya Dan kita copot untuk jalur LCD-nya ya Kita bongkar untuk modul mesinnya Ada 2 baut Waduh baterainya seperti ini ya Kita copot saja Dan kita coba ganti baterai ya Setelah kita ganti baterai Kita coba rakit kembali ya Terima kasih telah menonton! Kita tutup untuk sementara Lalu kita coba cas ya Dan menyalah tulisan Garmin ya Sambil nunggu masuk menu Kita baut dulu ya Untuk LCD-nya Apakah Garmin Fenix 3 bisa masuk menu? Kita tunggu saja ya Tidak lama ya Karena sudah lama mati Alhamdulillah bisa masuk menu ya Baterai di 95% Terima kasih telah menonton! kita cek keseluruhan untuk tombolnya tombolnya masih bisa ya walaupun agak keras tapi tidak masalah yang penting normal ya dan gambar juga masih lumayan ya tidak terasa ya udah asin subuh saatnya kita istirahat mata terasa berat ngantuk sekali ya jadi video tutorial hari ini kita akhiri sampai disini terima kasih banyak yang sudah menonton semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata saya adalah penyampaian saya galuk setiawan mohon untuk diri salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati